Yo, 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 what's up, make welcome back with me, KoapX Gaming, selamat datang lagi guys, di game Mibir, inti, tercinta kita semuanya guys, ya, oke guys, di video kali ini, kita akan bermain, satu hero fighter, yang kalian pasti gak bakal nyangka guys, hero fighter ini, bisa dijariin support, co, sakit banget, gila guys, ini hero ternyata OP banget, loh guys, apalagi kalau ada ulti ya, ultinya ready, Buset darahnya gak habis-habis guys ya Parah banget co Dan walaupun fighter ini jadi support guys Setep aja gue MVP Dan carry the game guys Langsung aja Kita akan bahas Ini dia hero nya guys ya Yoi Argus Sugra Buset Argus gue OP banget ini co Gila gila Hero nya Biken ini guys ya Jadi langsung aja tamu make bacot Kita akan menuju in game nya Let's go Oke guys Kita sudah ada di in game nya Langsung aja coy Sebenernya gue disini terpaksa bermain support guys ya Karena di team gue tidak ada yang ngepik support Malah ngepik Haya Dan ada si siapa namanya tuh Ada Yuzhong guys ya Dan gue disini bermain 5 Bersama kalian semua Subscriber gue Viewer-viewer gue pada saat live guys ya Jadi ini main 5 coy Musuhnya lumayan keras lah Pasti lah Jadi enak sih Kawan-kawan gue pada jago-jago banget Subbreaker-subbreaker gue guys Gila kalian tuh semua jago-jago lah Mungkin karena kalian nonton hal yang gue pelajari terus kali guys ya Jadi pada jago ya Oke disini gue nolongin kufranya Ya biar dia gak mati aja sih Gue kasih skill 1 Karena kan lo mainnya Tune guys ya Skill 1 nya Argus gitu Jadi untuk di awal Kita Nah itu guys Kita fokusnya itu Cari clear-clear minion-minion gitu guys ya Nah ini kita mau ngegen Tapi susah Karena Jauhade kuat banget sama lo Di level 1 guys Kita tuh Ya gak kuat lah ya Level segini boy Sabar aja gitu mainnya Nah ini kalian lihat ya Nah buff birunya dirusin gitu Kalian lihat tuh Kurang tersiksa apa coba coba Jadi intinya bermain safety lah guys Untuk di awal-awal ya kan Yang penting tuh Kita nyari gold Karena kita tuh support kan Sedangkan Argus ini butuh item gitu Nah ini kalo kayak gini Udah offset nih Baru kita bantu coy Lagi kita bertiga ya kan Ajar aja pake skill 1 Skill 1 Skill 2 Enak banget Argus coy Ngejarnya coy Attack speednya juga kenceng lagi Mau kabur kemana bos Dilempar percuma Gue bisa ngejar pake skill 1 Setas Skill 1 lagi Execute OP banget guys Kayak gitu guys ya Enak banget coy Ini hero coy Gila Jadi skill 1 nya kalo kena musuh guys Kita bisa pake lagi coy Buat ngedas gitu Enak banget sih Sebenernya ini hero lincah guys Lagi skill 2 nya juga lumayan ngeburst ya kan Tapi yang paling enak sih dari Argus Attack speednya jujur aja guys Attack speednya udah kayak apaan Udah inhuman sih Nah ini kita Farming farming biasa Nyari level 4 coy Cari level 4 Untuk ininya guys ya Apa namanya Spellnya execute Karena ya gue udah pasti ya Mau di ACD offline atau di support Execute lah ya Buat nanti perang enak banget coy Kalo musuhnya sedikit lagi mati Kita tinggal execute gitu Hampir dirusuh lagi Untuk ada rayatri Cok kawan gue Dan untuk emblemnya Pake assassin biasa Yang killing spree Jadi kalo ngebunuh dapet Dapet darah dapet lari guys Kayak gitu-gitu aja sih mainnya Nah ini kalo ulti darahnya Ini enak banget coy Kita tuh tinggal apa ya Mau ngewar kapanpun tuh jadi bos Oke ternyata Musuhnya guys Ada yang ngambil turtle Langsung aja kita hajar Ulti udah ready ini ya kan Hajar disungsinnya Hero hypernya jangan kasih ampun Kasih skill 1 Ulti Wah ternyata dia kabur Yaudah adanya luoi Luoi aja dah Luoi aja Mantep Luoi-nya mati Gila larinya cepet banget guys Lu liat ya Gila coy Trot Kasih skill 2 Ya kan Mati dia coy Gila 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 Mantep banget Kerjasamanya tim gue guys Jadi guys Tips and tricknya lagi Kalian main 5 Kayak gue Ya kan Main 5 Pasti main 5 tuh Enak lah Dimana main solo gitu kan Terlalu idiot coy Ininya Pabrik-pabriknya terlalu idiot Kalo main 5 kayak gini Apalagi kawan-kawan gue Subraker-subraker gue Jago-jago juga mainnya Jadi enak gitu Kita mainnya coy Kagak berat-berat banget Pundak gitu Tapi walaupun kawan-kawan gue pada Jago Gue MVP-nya disini guys Nah tuh kayak gitu tuh Kalo ada minion Clear-clear aja terus guys Cari gold gitu kan Nah tapi kalo ga ada ulti Argus ini hanya lemas-mas biasa Karena susah banget perangnya gitu Darah tipis guys Susah banget Tricky lah kalo kagak ada ulti Makanya disini gue Mau bantu Haya Nge-gang atas Tadi kan abis nge-gang Bawah tuh ya jatohnya ya Rebutan di turtle Sekarang kita mau nge-gang atas Cuman Haya-nya mati disini Sama Wan-Wan Gak apa-apa Yaudah lah Mau gimana lagi Nah ini kita langsung geng Wan-Wan ya guys Karena kita ada Kufra kan Ada Kufra ada Claude Langsung skill 1 Pak Agak ke depan ngasihnya Jadi biar kena dia Langsung ulti Pukul-pukul Execute Nah tinggal Claude Finishing track Enak banget Enak banget co Jadi kita berasa punya 2 tank guys ya Argus tuh kalo udah-udah ulti Tank pun kalah coy sama dia coy Darahnya penuh mulu guys Oke DHS gue jadi Dan gue memutuskan Nge-puss atas guys Karena kan Wan-Wannya mati Dan gue liat map di bawah Rame Musuhnya ada 4 di bawah Jadi Kapan lagi kita nge-puss ini Saatnya kita nge-puss gitu Jadi tukeran lah istilahnya guys Bahwa kita terpongkeng Tapi atasnya kita bikin terpongkeng juga Kayak gitu guys Kita tuh kayak baca-baca Baca-baca alur pertandingan Juga harus bisa gitu kan Rotasinya ke arah mana Kira-kira musuhnya dari mana Jadi kita tau rotasinya ke arah mana guys Pokoknya Fokusnya Argus gitu Udah kalo gak ada ulti Yang penting Parming Kalo ada ulti Perangin Udah gitu doang Sesimpel itu guys Tadi item pertamanya DHS itu wajib banget guys ya Itu item lifesteal buat Argus Jadi buat duel Enak banget Lawan tank apa Bisa langsung sekarat Paling gak ya Gitu Nah ini Gua Ada salah step nih Kena burst ya kan Kampret Lu ini sakit banget Jauh headnya Ampe ngelempar gua Ampe ulti gua guys Tapi gak apa-apa lah ya Wajar guys Wajar gitu Melakukan satu kesalahan gitu Wajar Biar musuhnya tuh Ngasih sedikit perlawanan gitu coy Kalo gua gak mati-mati Gua ntar disangka ngecil guys Sama musuhnya Ini kita ambil turtle Musuhnya kagak ada yang kontes Pada bodo-bodo musuhnya Ada disun-sin disana Nah disini kalian liat ya Nah tuh kalo ada wave gitu guys Itu wajib banget guys Kalian clear guys Itu duit coy Bener dah Itu 150 itu berharga banget coy Jadi biar item kita cepet jadi Jadi inilah cara gua sebagai support Gimana caranya tetep kaya ya kan Mau ngapain lagi Pak ulti aja langsung Kasih skill 2 Mau kabur kasih skill 1 Cuman sayangnya dia Seorang tank Yang darahnya tebal banget guys Dan item gua baru jadi 1 ya Wind talker gua belum jadi Kalo wind talker gua udah jadi guys Puset Udah mantep banget coy Udah attack speed critical Ya kan attacknya nyebar-nyebar lagi Wah gila udah OP banget sih Jadi main sabar aja Argus ini Makin lightnya makin ngeri guys Nah ini gua dorong aja Nah gua liat kan pada perang nih Kawan gua di mid Kayaknya kalo gua bantu telat guys Dan ulti gua juga masih cooldown Sebenernya kalo gua dateng sih Ulti udah kelar sih Jadi biar kawan gua ga sia-sia Mati Jadi gua push bawah Lagi pula kan argus attack speednya tinggi kan Tinggal trot-trot-trot-trot-trot-trot-trot-trot-trot-trot-trot-trot-trot-trot Karena slow nih guys Mungkin wan-wannya udah jadi item yang ijo-ijo ya Sama luoi juga gua ke slow Jadi akhirnya gua terpongkeng Cuman untungnya wan-wannya mati juga disini guys Kampret Nah ini gua Pas udah hidup gua clear bawah lagi coy Walaupun ada yuzhong Gapapa Bagi-bagi goldnya Kan jangan kemarup coy Nah langsung gua ambil juga Kelomangnya Ya gapapa lah Karena argus ini Makanya gua tuh Seneng banget sama yuro-yuro fighter guys Karena punya Kayak attack speed gitu lah Jadi cepet nge-jungle-nya Apa-apa cepet gitu kan Enak banget Sungai ini kita ajar ya kan Wuh musuhnya rame banget guys Santai Cari posisi siap Cari posisi Isun-sini Gak mati lagi kampret Gua execute Akhirnya mati juga jauh headnya Santai Kita tinggal ulti Nah ini kan karena Wan-wannya susah tadi di-incher Jangan incer Wan-wan lagi X-Borg aja incer Gakapa-apa Dia kan udah gak ada armor tuh Mati dia emang kita guys Kalian liat ya Kalo udah ada ulti ya Kayak gak ada lawan coy Berseker fury gua jadi Kasih skill 1 Prat Ya kan Kasih skill 2 Prat Mati wan-wannya Jangan banyak bacot bos Item kita udah jadi 3 gitu kan Gila Kita udah bisa ngambil lord ini guys Cepet banget ngambil lordnya guys Sampai musuhnya tuh Kagak yang berani nge-contest Tuh telat Jawahnya tuh mau nge-contest gua Nah ini lordnya kan nge-puss bawah nih Ya kan Tower bawah Dikit gitu Tower keduanya gak ada Jadi gua nge-puss atas Ya kan Karena masih menit-menit awal juga kan Susah juga kita nge-endnya Gakapa-apa Yang penting kita dapetin tower mereka Satu persatu Nah ini kalo udah kayak gini Kalian Udah jangan mukil coy Kita main sabar aja kalo udah gini Karena kita kan udah mau menguasain Ini dia mereka ya Musuh Resource musuh udah kita kuasain gitu Buff musuh Jungle musuh udah kita kuasain Jadi main sabar aja Tunggu musuh salah step Baru kita babat gitu kan Kalo ada kesempatan nge-puss Nge-puss kan lumayan kan Gara-gara nge-lord Kita mendapatkan tower mereka Walaupun gak semuanya gitu Tapi sebagian udah kita hancurin guys Langsung lagi clear atasnya coy Wih gila Money 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 Wuh item selanjutnya udah jadi guys Scarlet phantom Attack speednya makin gila Emang ini hero Ngincer attack speed guys ya Karena kalo lagi ulti itu kan Biar apa ya Biar screen aja gitu Lagi ulti sama pasifnya juga bagus Nih kita langsung skill 1 aja Susun sinetro Susun skill 1 Skill 2 Mati susun sinetro Wah apalagi nih banyak bacot Ulti langsung Wuh mati guys Jauh hatnya guys Tidak ada rasa guys Tiba-tiba darah gue penuh lagi Disini gue juga bingung Kenapa bisa penuh lagi Nah ini clear mid lagi Gold Abis itu ngambil buff musuh Ini ada buff musuh Ambil aja coy Ya kan apalagi musuhnya Lagi pada mati gitu kan Nah ini ada luwoi Hajar aja kasih skill 1 Pukul-pukul-pukul Mati guys Kena pasif Lu liat ya Attack speed itu udah kayak Tai kucing coy Cepet banget Pa-pa-pa-pa-pa Atau ada bawa Dorong bawahnya Kayak gitu Makanya gue paling kaya Dan skor gue 8-2-4 Sering-sering lah Nge clear wave Dan nge clear jungle Kalo ada kesempatan Tapi jangan maksa Kalo misalnya gak bisa Nah ini lordnya Udah 5 detik lagi Udah tinggal tunggu aja Ini musuhnya sih Kampret sih guys Mereka ada luwoi gitu kan Jadi gue kaget Tiba-tiba Musuhnya Berada Dari Bawah gitu guys Kaget gue Nah tuh dari situ musuhnya Yaudah hajar aja langsung coy Kasih skill 1 one-one-nya Lumayan ke stun dikit Ini kan gue lupa execute Disini gak apa-apa lah ya Langsung gue execute Akhirnya Yaudah Cuman disini gue Akhirnya susah juga nih Ribet 2-1 Gue ke stun Kena damage dari Isun Sin Cuman akhirnya Gue gak sia-sia guys Karena gue ulti Udah kayak tanky banget kan Kalo gue lagi ngulti Akhirnya musuh tuh Nge kill gue juga Susah banget gitu Dan tim gue masih pada Seat walafiat Akhirnya tim gue pada Menang war gitu kan Dan terlebih Hayabu saya disini Berhasil ngerat di atas Jadi langsung di end aja Mereka kawan gue Wah gila emang Subraker gue Deril Kampang Squad Deril Villager Jago-jago semua coy End gaming langsung guys Gila Xbox-nya gak bisa Teleporter itu Dihalangin sama Yujong guys Tuh guys mythic-nya 697 coy Mythical Glory Keras ini guys ya Dan Kalian liat Widi MVP coy Menurut kalian gimana guys GG Gaming gak guys Ini Argus gue Gila support Tapi mendapatkan MVP Gitu kan jalan banget Supor mendapatkan MVP Disini item terakhir Yang belum kita bahas Ini pedang hijau Kayak tadi ya Pedang hijau sih Nambah damage biasa Tadi sepatu aja gue di awal Lupa gue bahas Ini sepatu attack speed Itu aja sih Selebihnya udah gue bahas semua Cara-cara mainnya oke Jadi itu aja video gue kali ini guys Kalo kalian teribu nontonnya Jangan lupa di like Dan di subscribe Jangan lupa di nyalakan loncengnya Biar kalian gak ketinggalan Video-video gue berikutnya Jangan kemana-mana Tongkrongin terus channel gue Karena gue bakal upload Video-video yang menarik buat kalian semua Sampai jumpa di video selanjutnya Goodbye Madafaka Jangan lupa subscribe to channel 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 selamat menikmati